seksion seksion 5.2 yaitu pendekatan ketika kita ingin menjelaskan relevant system saat kita ingin mendeskripsikan sebuah model itu ada beberapa hal yang kita deskripsikan yang pertama adalah transformation process atau aktivitas dalam system yang kedua adalah boundary dari sebuah system apa yang ada dalam system, narrow systemnya dan apa yang membentuk environment atau wider systemnya kemudian komponen dan subsystem dari narrow system tersebut di dalam transformation process apa dynamic relationshipnya, hubungan dinamisnya kemudian stable relationship atau structurenya apa kemudian yang keempat adalah uncontrollable input atau input yang tidak bisa dikendalikan yang terhadap sistem, yang diberikan kepada sistem oleh environment control inputnya atau decision dan decision rules bisa berbentuk control input ataupun decision ataupun keputusan dan decision rules atau aturan-aturan pengambilan keputusan output yang kelima yang perlu dideskripsikan adalah output dari sistem yang baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan baik yang terencana maupun tidak terencana dan mana yang berperan sebagai performance measure dari sebuah system ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan ini yang pertama adalah mengidentifikasi dan menyesuaikan dengan struktur yang umum yang sudah ada atau yang kedua caranya adalah menganalisis prosesnya dan mendefinisikan struktur yang cukup dari dan ia merancang sejak awal strukturnya dari bentuk awal dari tahap paling awal selamat menikmati